Halo selamat pagi baik hari ini kita kelas 6 akan belajar komputer kembali ya di semester 2 ini baik hari ini teacher akan menjelaskan tentang PowerPoint tentunya akan ada lanjutan beberapa dari materi kita terdahulu di semester 1 baik kali ini teacher sudah punya Microsoft Office 2016 nah seperti ini kalian bisa Hai buka juga punya kalian jika versinya sama di 2016 tampilannya akan sedikit berbeda dan lebih lebih bagus ya lebih cernih gitu baik sesuai tema kita pada hari ini kalian akan yaitu latihan satu nanti akan ada sesuatu yang harus kalian tiru dengan video dari teacher hari ini dan disini ini sebenarnya teacher itu salah menempatkan informasi ini ya membuat tampilan PowerPoint lebih lebar ini ada beberapa dari pertanyaan kawan kalian salah satu dari kelas 6 waktu itu belum sempat dikerjawab ya jadi tertulis disitu Oke nggak apa-apa tapi suatu saat dan nanti kita akan jelaskan secara Oreo ket sposób bahwa warlord Oke yang pertama ini adalah jendela tampilan ruang kerja kita di Microsoft Office PowerPoint ya ini disebelah kiri nih adakו apa slide navigator jika kalian nanti akan menambahkan seluruh disini tinggal klik di bawahnya ini lalu klik enter di keyboard maka akan muncul lembar slide untuk selanjutnya atau berikutnya baik, nah apabila kalian tidak mengendaki misalnya kalian hapus semua kolom tag yang seperti ini, kalian boleh juga hapus dan kalian kebingungan dari mana akan mengisi text di slide ini, maka kalian pergi ke insert lalu disana ada text box yang pertama dalam wordpoint yang penting adalah text, kalian klik di sembarang area klik saja disini misalnya SD Manggala Palembang misalnya kita membuat text seperti ini ini adalah berkaitan dengan text, yang pertama kalian bisa berubah bentuk hurufnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan seperti ini misalnya ini text Manggala warna dan lain sebagainya kalian bisa pilih di kolom warna dimanapun dimanapun kalian bisa inginkan ya warna Manggala itu biasanya agak agak pink ya merah agak pink sesuai dengan logo nya oke tapi disini teacher gak akan menggunakan tapi menggunakan warna hitam selanjutnya adalah setelah text kalian juga perlu untuk beberapa hal yang terpenting di powerpoint adalah berikutnya adalah ships nah atau ini tulisannya suffers ya ini adalah semua hal yang bisa kalian gunakan untuk memodifikasi powerpoint kalian misal mister mau pakai file memakai file seperti ini misalnya ya satu teacher copy bisa juga menggunakan keyboard ya menggunakan keyboard kalian juga bisa copy atau ctrl v ya ini akan jadi seperti ini nah ini adalah berkaitan dengan ships yang akan membantu kalian untuk pembuatan modifikasi powerpoint yang akan keadaan buat misalnya kita akan buat seperti ini kita akan kecilkan kita akan buat di belakang seperti ini nah dan yang besar ini lebih kecil ya misalnya oke boleh saja untuk apa caranya sama kalau enggak juta enggak apa nah misal kita buat seperti ini akan memberikan efek misalnya dari terang agak terang dan redup misalnya seperti itu kita tinggal modifikasi klik objeknya klik format dan kita akan beri ketebalan yang bagus kita ini tadi adalah agak terang ya agak terang berarti disini mungkin ya bukan ini berarti ini dan ini adalah yang paling jauh dengan ini dengan begini ada efek yang berbeda dia akan memberikan efek yang berbeda ini kita akan menampilkan ke depan jadi bring to send to back nah ini yang kita send to back oke oke ini juga ya untuk back oke karena efek yang seperti itu efek yang sangat ringan terlebih dahulu ya kita buat ya oke ini sebenarnya rata dengan oke 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 setelah itu kita akan membuat yang lain misalnya kita ambil bintang lah boleh lah bintang bintangnya itu seperti ini ya oke karena supaya gambarnya sama tentunya kita juga harus buat yang apa ya yang yang sama bentuknya tekan ctrl c ctrl v dan buat lagi ctrl v lagi supaya ada tiga ya kita bisa perkecil dengan menekan tombol shift di keyboard ditahan supaya dia bentuknya tidak berubah hanya mengurangi ukurannya saja menjadi lebih kecil ya caranya seperti itu ditekan tombol ditekan tombol shift ya oke seperti tadi ini akan kita perjelas ya kita akan perjelas sorry kita akan perjelas ini dan ini kita akan buat yang ini dan ini akan kita buat yang seperti ini itu tentang satu text kedua shift yang ketiga adalah insert picture atau gambar pilih di komputer kalian atau kalian bisa juga ambil gambar secara online jika komputer kalian terkoneksi dengan internet disini di akan mengambil gambar yang dari komputer picture ya this device oke oke coba mau cari gambar apa ya oke misalnya pakai logo Manggala ya tuh nah logo Manggala nah ini ada background putihnya di logo ini akan kita hilangi caranya klik objeknya logonya kita masuk ke color lalu kita set transparent color jadi kita akan hapus nah maka akan hilang backgroundnya ya background putihnya akan hilang secara otomatis rapi oke kita tempatkan jadi ini juga kita masukkan ke dalam sini juga bisa ya terlihat tapi ini biarlah disini ya oke lalu berikutnya kita akan menambahkan tabel ya tabel jadi hal terpenting itu di portcoin ada text steps dan juga ticur dan juga table tabel tabel saja ya kita ya tabel kalau tabel itu nanti jadinya meja oke misalnya misalkan buat seperti ini hanya dua saja dua di kanan dan dua kebawah nah misalkan dicerakkan buat disini dicerakkan isi di text selesnya cerakkan isi dan tulis dengan warna putih oke misalnya disini cer gunakan kata mutiara misalnya seperti ini tulis no artinya adalah belajar untuk mengetahui dan ada yang berikutnya adalah to do to do ya artinya adalah kita itu diupayakan untuk terampil melakukan sesuatu begitu ya seperti belajar komputer ini kita harus terampil kalau tidak terampil ya tidak bisa nanti tidak canggih ya lalu ada to be to be itu semacam kita itu ingin menjadi benar-benar seperti orang yang sesungguhnya gitu orang yang sesungguhnya itu adalah orang yang berguna bagi diri sendiri bagi keluarga dan juga bagi masyarakat banyak gitu ya lalu to life to life to life itu adalah diartikan seperti kita itu dituntut untuk belajar apa ya menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang lain yang artinya kita harus selamat kepada orang lain dan kita mesti hidup bersama dengan mereka perjambingan secara damai oke nah itulah tentang tabel bukan table ya baik kita ganti warnanya ini menjadi biru jadi kebalikannya ya kalau di atas biru menjadi putih belakangnya dan di bawahnya putih menjadi biru itu yang ke 1 2 3 4 ingat-ingat hal terpenting dalam powerpoint text shapes image table dan yang keempat adalah smart art atau chat yang pernah juga kalian buat di semester lalu ya disini mister coba akan buat chat 1 ini karena ini adalah hal terpenting di dalam hal terpenting utama di dalam sebuah powerpoint oke teacher ngasuh aja milih chatnya misalnya seperti ini nah katakanlah mister akan adakan survei untuk 2 table seperti ini jadi kita gecer saja nanti ini akan langsung menjadi 2 yang seri 1 ini kita ganti misalnya kita pakai data jenis kelamin saja misalnya laki-laki ya laki-laki kalian juga bisa gunakan misalnya jenis kelamin secara baca inggris laki-laki itu apa perempuan itu apa perempuan misalnya ini kan hanya misalnya ya oke ini berarti terganti kelas ya kita ambil data kelas saja kelas 1 kelas 2 kelas 2 saya enggak ya kalau ini kita tarik klip tarik kebawah sampai ke kelas 6 45 caranya kalian block tadi ya sampai keluar seperti ini ini berkaitan dengan excel kalian kan pernah belajar excel di kelas di kelas di kelas ini ya kelas 5 oke misal kita isi secara acak saja misal seperti itu misal ini adalah 12 saja dan disini ini misalnya 6 disini adalah 8 disini adalah 5 disini adalah 8 juga disini adalah 9 disini adalah 14 misalnya nah kita close maka akan ada data siswa berdasarkan jenis kelamin ya jenis kelamin nya ada berapa awalnya oke dan kita klik dan luruskan ya nah ini akan merapikan secara otomatis nah saat titelnya kita bisa ganti ya misalnya data data siswa data siswa 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 SD Mangga Manggala Manggala tahun 2021 21 misalnya seperti ini nah silahkan kalian buat seperti ini sesuai dengan kreativitas kalian kalau memberikan hal contoh yang seperti ini kalian buat tiru saja langkah-langkahnya tetapi untuk shapes-nya jenis font-nya dan lain sebagainya itu kalian bisa memodifikasi dengan memodifikasi berarti kalian sudah melakukan yang namanya to do to do ini adalah terampil melakukan sesuatu dengan baik oke baik silahkan kalian buat dan nanti hasil yang kalian simpan berupa file powerpoint-nya atau ppt-nya kalian kirim ke google classroom di google classwork ada di apa namanya latihan satu ya latihan satu latihan satu kasih nama kalian misalnya didi oke kalian simpan jenisnya ini adalah powerpoint presentation ya kalian save dan itu yang nanti kalian kirim file powerpoint-nya dan keseluruhan ini bisa kalian tambahkan animasinya ya misal urutan pertama apa text dulu setelah itu save setelah itu image setelah itu table setelah table baru chart atau apa grafik seperti itu oke itu saja yang bisa teacher share pada hari ini untuk belajar mandiri kalian di rumah tentunya hal ini akan menjadi awal yang baik untuk kita untuk belajar komputer selanjutnya dalam semester genap ini secara online baik terima kasih sampai jumpa bye 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 bye